Belakangan beredar undangan bagi masyarakat Kalimantan Timur, Kaltim, untuk ikut berpartisipasi pada upacara 17 Agustus 2024 yang akan terselenggara di Ibu Kota Nusantara atau WIKN Nusantara. Masih dalam narasi undangan yang tersebar di grup-grup WhatsApp tersebut bahwa dibutuhkan seribu orang untuk terlibat dalam hut kemerdekaan ke-79 RI yang perdana telaksana di Kaltim tersebut, dalam arahannya setiap orang bisa menyerahkan foto kopi KTP kepada setiap organisasi masyarakat, ORMAS, untuk pendataan, dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Kebangpol, Kaltim Sufian Agus melalui Sekretaris Kesbangpol Ahmad Firdaus Iwan menegaskan sebaran itu merupakan berita palsu, hoax. Sekretariat Presiden, Set Press, RI telah meminta Pemprov Kaltim melalui Kesbangpol untuk menghadirkan 400 tokoh masyarakat Sekalimantan Timur dalam upacara pengibaran bendera pagi dan penurunan sore, namun pendaftaran bukan melalui ORMAS tetapi menggunakan sistem dan satu pintu yaitu Kesbangpol Kalimantan Timur. Kami akan meminta bantuan Kesbangpol di setiap kabupaten kota untuk memfasilitasi data-data peserta yang akan hadir dalam upacara di IKN, jelasnya, kendati demikian pihaknya belum menentukan berapa kuota calon peserta upacara per kabupaten kota Sekalimantan Timur, Firdaus menyebutkan, sesuai informasi Set Press, Dalam hut ke-79 RI di IKN ini dipastikan ada 1.380 orang yang akan hadir. 380 orang merupakan tamu VVIP, sementara 1.000 orang merupakan gabungan 300 TNI, 300 Polri dan 400 tokoh masyarakat Sekalimantan Timur, namun Kesbangpol juga memberi garis bawah bahwa tokoh masyarakat yang hadir harus dalam kondisi fit atau bugar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.